Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Hama ba'd Kamuslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan Masalah tahlilan ini kembali Viral kamuslimin Begitu banyak youtuber-youtuber muslim Yang mulai Kembali mengangkat Permasalahan amaliah Tahlilan ini Dan kami melihat banyak sekali postingan-postingan di sosmed Yang memburu youtuber muslim Harry Pras Katanya Harry Pras Membitahkan tahlilan Katanya Harry Pras memelintir hasil Muktamar NU Tahun 1926 Yang menjelaskan tentang bab tahlilan Dan sebagainya Padahal sudah jelas Disana Harry Pras itu bukan membitahkan tahlilan Bukan siapa Harry Pras Harry Pras itu hanya mengutip pendapat ulama Yang mengatakan bahwa tahlilan itu memang perkara beda Seperti itu Dan mengutip isi kitab hasil muktamar NU Yang membahas masalah tahlilan Yang menjelaskan tentang tahlilan Yang mengatakan bahwa tahlilan itu memang Perkara yang dimakruhkan Tapi banyak youtuber aswaja Yang kepanasan Melihat video-video Dari youtuber Yang mereka sebut wahabi ya Youtuber muslim Yang mereka sebut wahabi Yang menjelaskan Membongkar masalah tahlilan Memang tahlilan ini Di dalam kitab Bi'anatul Talibin Bida'ah muntaroh Dalam sebagian lain Dikatakan Bida'ah makruha Bida'ah makruha Orang yang memerangi Akan mendapatkan pahala Tapi persoalannya Ini sudah menjadi budaya Sudah menjadi adat Kalau diperangi malah kita yang Dimusihul orang Tamar dadatul ulama ini Menyatakan Kalau tahlil bida'ah Ternyata setelah saya riset Bener apa adanya Saya disini punya bukunya Ya Meskipun berbentuk pdf Ini bukunya Berisi 995 halaman Disini tertulis Keputusan muktamar Nahdlatul ulama Kesatu di Surabaya Pada tanggal 13 Rabi Utzani 1345 Hijriyah Atau 21 Oktober 1926 Masehi Lengkap disini Ada daftarnya ya teman-teman Ada daftar isinya Yang pertama Hukum bermazhab Dan lain sebagainya Dan disitu dijelaskan Bahwa Hukum tahlilan Atau Ta'ziyah ini Ada di Halaman ke-18 Atau pembahasan ke-18 Disini saya masuk Kepada Halaman resminya Muhammadiyah Yang dimana Disini ada fatwa Yang diterbitkan Dua tahun yang lalu Yang disini diberikan judul Tuntunan tahlil Dalam pandangan Muhammadiyah NU dan Muhammadiyah Sepakat teman-teman Kalau ini adalah bid'ah yang terjelah Bukan Harry Pras yang ngomong Kalau kalian mengajak debat Harry Pras Dan membodoh-bodohi saya Sama artinya Kalian membodoh-bodohi Muhammadiyah Dan NU ini Nah ke-muslimin Sebenarnya Bukti-bukti yang seperti itu Yang disampaikan oleh Harry Pras Itu kan bisa dicari sendiri Oleh orang-orang aswa aja Dan sudah jelas-jelas NU sendiri Di Muktamar tahun 1926 Menyebutkan Bahwa tahlilan itu Perkara bid'ah Bahkan bid'ah yang tercelah Tapi entah kok malah Orang-orang NU ini Mendurakai Hasil Muktamar NU sendiri Ketika ada orang Membacakan hasil Muktamar NU sendiri Malah mencak-mencak Kan aneh Aneh dan membagongkan Dan disini kami hanya ingin Menguatkan lagi Kau muslimin Menguatkan lagi Bahwa Apa yang disampaikan oleh Harry Pras Bahwa tahlilan Itu bid'ah Ya memang itu bid'ah Bid'ah yang tercelah Dan sesuatu yang tidak disyariatkan Disini kami Ada satu video Dari tokoh aswaja Beliau punya nama yang Cukup besar Di kalangan aswaja Dan beliau Di dalam video ini Membenarkan Bahwa sesuai hasil Muktamar NU Tahun 1926 Bahwa acara tahlilan Itu adalah bid'ah Ya Kita simak videonya Kau muslimin Ustadz Ada Ini ada di Kirim ke saya Ada Tahlilan Versi Hukum Hukum tahlilan Versi NU Tahun 2000 Eh Tahun 26 26 1926 Itu katanya Makroh Bahkan Tiga hari Tujuh hari Itu bid'ah Apa benar Wah Ini sensitif ya Sensitif ini Tapi yang saya harus katakan Juga jangan ada yang merasa Terjikung Saya juga tidak mencelah Memang NU Kan saya meneliti Bahasul Masa'il Doktor saya kan Bahasul Masa'il Jadi saya Agak ngerti Tentang Bahasul Masa'il Sejak tahun Dari 1926 Sampai 1999 Itu yang saya teriti Memang Awal-awal NU dulu Terutama di era Mbah Hashim Itu Ya seperti itu Ikut Imam Shafi'i Lebih Kuat Dibanding Tiga mata pelayan Dulu itu Jadi NU itu Lebih cenderung Masa'il Syafi'i Terus gitu Nah Imam Shafi'i kan Berpendapat Bahwa Hati apalah Tidak nyampe Yang nyampe Siapa sih Yang pendapat Nyampe itu Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Bahambal Nah Imam Malik Maukuf Abstain Abstain Jadi Imam Shafi'i Memang berpendapat Tidak nyampe Tidak boleh Itu Yang diikuti Awal-awal NU Tahun 2006 Apalagi 2006 Tahun 1926 Memang Iya Ada rekamannya Ada rekam jejaknya Ada dokumennya Dan saya punya Dokumen Bahasa Masa'il Sejak 2006 Eh 1926 Sampai 1999 Saya punya Iya Memang Bahkan Tiga hari Tujuh hari Empat hari Satu hari Tapi Yang namanya hukum Begitu Kemudian Melonggar Melihat pergaulan Masyarakat Kemudian melonggar Melonggar Rujukannya tetap I'anutulibin Bayangkan Kitab I'anutulibin Pada awalnya Digunakan untuk Merujuk Tidak boleh Hadiah Pahalan Tidak boleh Selamatan itu Tapi kemudian Pada Akhirnya Juga I'anutulibin Membolehkan Tapi dalam Format doa Tahrilan Tahrilan Kemudian Di format doa Maka doanya Orang NO Yang mengertikan Allah ma'awsin Salam ma'korok nahu Itu Ya Allah Sampaikan Maka bukan Hadiah Pahala Tapi berdoa Untuk Nyampaikan Doa ini Ini juga Dari I'anutulibin I'anutulibin Itu 80% Yang dikutip oleh Bahasa Masa'il Kitab Dari sekian Banyak kitab Dari 159 Kitab Yang dirujuk itu 80% Dari I'anutulibin Syekh Abu Bakar Syato Kitab Idola Bahkan Kitab Um Hanya 6 kali Dirujuk Kitab Um itu Kitabnya Imam Syafi'i Sendiri Itu hanya 6 kali Dirujuk Selama sekian 10 tahun itu Jadi sekali lagi Soal ini Ya kita Yang penting Tidak mencelah Dan kalau Tahrilan Coba yang Yang Santun Yang Tidak usah Kesuen Tidak usah Kesuen Juga Kalau ada yang Tiga hari Tiga hari Tidak usah Dipahit Itu Hanya waktu Ya sudah lah Mereka punya Keyakinan Yang Tidak usah Dijelah Begitu Sekali lagi Yang mau Tahril Monggo Yang tidak Mau Tahril Monggo Asa Tidak saling Mencelah Pun Nah jadi Gimana Kaum Aswaja Kaum Aswaja Yang Anget Ketika dijelaskan Masalah Tahlilan Bahwa memang Hasil Muktamar NU Tahun 1926 Tahlilan itu Bit Ah Jelas ya Yang dikatakan oleh Pak Profesor Doktor Ahmad Zahro Tadi ya Kalau menggeruduk Ya silahkan Geruduk itu Pak Profesor Ahmad Zahro Ya Lebih jelas Selagi yang beliau Sampaikan daripada Harry Pras Tadi ya Beliau mengatakan Bahwa awal-awal Orang NU Itu bener-bener Ngikutin Imam Shafi'i Lah kalau sekarang Yang bertentangan Dengan Imam Shafi'i Ikut siapa Kemudian Profesor Ahmad Zahro Itu sudah meneliti Kitab-kitab Hasil Muktamar NU Dari tahun 1926 Sampai 1999 Dan beliau Mengatakan bahwa Memang benar Tahlilan itu Bid'ah Dan beliau Punya bukti Coba Lebih keras lagi Ini daripada Harry Pras Tadi Jadi Mau bantah Apa lagi Tokoh Aswaja Idrus Romli Sudah jelas Mengatakan bahwa Itu Bid'ah Mungkaroh Yang memerangi Dapat pahala Kemudian Kitab Hasil Muktamar NU Juga sudah jelas Mengatakan bahwa Tahlilan itu Bid'ah Kalau namanya Hasil Muktamar Itu kan artinya Hasil Kesepakatan Hukum Para Ulama Pada masa itu Lah kok sekarang Banyak yang kebingungan Banyak yang kebingungan Ketika fakta Yang seperti itu Dibongkar lagi Hadeh Sangat aneh Dan membagongkan Dan memang Realita Kemuslimin Acara Tahlilan itu Banyak tidak Manfaatnya Banyak tidak Manfaatnya Dan sudah kami Jelaskan Alasan kenapa Tidak manfaat Di video Yang sudah kita Upload sebelumnya Silahkan Simak video tersebut Di ini Videonya Thumbnailnya Disini Judulnya ini Silahkan disimak Disitu kami jelaskan Alasan-alasan Kenapa Tahlilan itu Harus ditinggalkan Karena Tidak bermanfaat Salam waras Salam akal sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh